Menjelang kedatangan VIP, pasukan pengawalan lalu lintas yang diawaki oleh polisi wanita akan melakukan manuver sweeper untuk memastikan keamanan jalur ataupun rute yang dilalui konvoy VIP dalam keadaan aman. Hadirin yang berbahagia, terimalah salam hormat dari kami. Penghormatan dilakukan oleh Ibtu Yunita Patricia Tampunan SH lulusan SIP Angkatan 48 Tahun 2019. Saat ini 20 personil polisi wanita dibawa bimbingan Bapak Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Dr. Latif Usman SIK M. Hum dengan menggunakan 20 unit motor listrik zero yang merupakan kendaraan roda dua terbaru dari Korp Lalu Lintas Polri berkapasitas 15.000 Watt dengan jarak tempuh 249 km. Kendaraan listrik ini adalah salah satu bentuk implementasi Kor Lantas Polri sesuai instruksi Presiden No. 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai guna mendukung program pemerintah dalam menciptakan udara bersih di Indonesia. Selanjutnya tim patroli BRIMOV mendapatkan informasi bahwa telah terjadi balapan liar di seputaran jalur yang akan dilalui rangkaian VIP. Dan dengan responsif tim patroli BRIMOV mendatangi lokasi untuk membubarkan aksi balap liar tersebut.